Pikiran kemana waktu beli kayu? Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project Nah, jadi kali ini gue bakal nge-reaction video ini mana adalah kayu viral yang bisa ngasilin uang sampe puluhan juta Wow, banyak banget ya Nah, disini sebelum kalian pengen jualin ini, ada manfaatnya sih sebenernya manfaatnya Apa? Ya, gue bakal masukin di video ini sekalian gue nge-reaction kontennya dari siapa ini? Ya, salah satu tiktoklers ya, kontennya yang dulunya jual bak suku dulu Bak su, apalah itu? Iya, ampun, ini adalah langsung aja ya kita mulai videonya Jadi kita gak usah lama, buat temen-temen yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa di klik tombol yang warna merah agar kalian bisa klik subscribe Dan jangan lupa juga aktifin loncengnya agar kalian tau notifikasi terbarunya yang mau ikutin game gue Silahkan link ada di deskripsi Dan buat temen-temen untuk like video ini, jangan lupa dan share juga Dan setelah lagi abis di share, apalagi ya guys disebarluasikan Oh, setelah lagi di komen Ya, udah, sebelah aja kita mulai videonya Sekarang, let's go! Sebenernya ini sih, akun tiktoknya dari jefriwizid, jefri Ya, pantes sekarang jadi idola mama Jadi, apa nih? Dulu viral karena jualan bak suku Mas, babang Sekarang, jualannya potongan kayu Oke, setelah Dulu viral karena jualan bak suku Mas, babang sekarang jualan potongan kayu Sehari omsetnya 20 juta guys Anjir 20 juta bos Langsung jadi idola janda-janda nih Dulu viral karena jualan bak suku Mas, babang Jualan kayu 20 juta Rasanya kenapa bisa segitu Oke, kita lihat Ini video pertama ya guys Ini video masih pertama Nanti, ini video lamanya 20 juta ya Nanti dia bakal ada kenaikan tingkat Nah, sebenernya ini nih alasannya nih Di komen ada dari GRY, BF Itu kalau nggak salah Uang ditukerin potongan kayu Buat ditukerin di pasar tradisional Bener guys Ketika kalian kayak Ini, jadi kayu ini sebenernya sih Itu tuh kayu yang jenisnya Kalau kalian ke supermarket Atau ke mall Kalau kalian main time zone Main anak-anak ya Nah, kan itu ada koin-koin tuh Buat kalian bisa mempermainkan permainan itu Nah, jadi konsepnya ini dibalut seperti itu guys Ya, itu seperti koin aja sih Jadi kalau kalian ke sana Kan di sana ada pasar tradisional Nah, di sana kalian bisa belanjain tuh Pakai mata uang dari kayu Nanti kan bisa ditulisin Berapa blok kayu untuk makanan ini gitu Sama lah kayak koin di time zone Sebenernya itu sih guys Simple kan cobaannya Dulu diusir Mertua Oke Gara-gara nggak kerja Sekarang farzi penjual bakso kuntul Jadi juragan kayu viral Wow Kok sombong kali Gak apa-apa bang Kalau udah kaya itu bebas bang Sombong Gak apa-apa bang Sumpah gak apa-apa Dari Yunia Rista Kayu untuk apa? Serius nanya Simpelnya Kayu itu buat tuker mata uang Ya ibaratnya kalian bayarin dulu Pakai uang asli Terus nanti kalian belanja disitu Disitu ada pasar ya Di dalam situ Belanja aja pakai mata uang kayu itu Ada Mam Betty disini Oh Oh biasa Biasa content creator Dimana yang lagi viral disitu didatengin Sebenernya gimana gak ratusan juta sih Ya karena kan kerja sama ya Sama pendagang-pendagang di pasar Gak gitu sih Ya cuma dibalut hal yang menarik ya Ibaratnya gini guys Sebenernya kalau kalian pengen jualan kayu kayak gini Gimana caranya Ya membuat itu unik Gue kira ya dulu ya Sebenernya jualan kayu ini Kok bisa laku sih anjir Ini orang mana Orang bodoh mana gitu Yang mau beli kayu gitu Sampai dulu tuh abis Bahkan dari Aceh Dari mana Ternyata enggak guys Ternyata di dalam itu pasar Cuma penggantinya mata uang gitu Kayak koin Koin di supermarket Sebenernya hal ini dilaku Cuma ini kan kayak Dibuat hal unik ya Karena orang-orang Indonesia ini suka gitu Sudah dengan nama-nama itu Contoh Gue kan suka bakso ya Kayak Lo orang tau lah Bakso besar Bakso besar kan Udah biasa Terus ada lagi nih muncul Satu lagi Bakso setan Anjir namanya Nantang banget nih Bakso setan kan Nah itu kayak gitu Jadi kayak Gue lebih penasaran Bakso setan Ketimbang bakso besar Kalau bakso besar kayak Biasa aja ya Ya walaupun sama-sama aja sih Cuma ya namanya aja diubah Bener juga kan Karena bakso gede Jadi kayak setan kan Setan Itu Indonesia next ya Laris banget guys Masih pagi udah habis Beli kayunya bang Muka Fahrizi Sibakso kuntul Sampai mau nangis kecapekan Satu dua ribu bang Satu dua ribu Murah juga ya Gue penasaran Di pasar dalemnya kayak gimana ya Mungkin jajanan Pasar-pasar itu ya Dua ribu Murah banget Lo bayang gak Lo beli Seratus ribu ya Anjir Lo bawa Berat Anjir Bobo kayu Sebesar ini Anjir Di beli 600 ribu Ini yang viral itu ya bang Ini beli 500 bang Amp 600 500 Lihat abang aja Kepai ketawa Dia bawa Satu Satu bungkus Kanteng Dibuat tiga bungkus ya bang Dibuat tiga bungkus Iya Ini cuman ini bang Iya Gak ada lagi Gak ada bang Habis ya Udah Agak lain ya Harusnya sih Dimodifikasi lagi sih Harusnya ada Kayu yang warna merah Yang sepuluh ribuan gitu Harusnya kayak gitu ya Ya gak tau lah Mungkin Biar gak ribet ya Jadi disamain semua Harganya 2 ribu Ketika lo orang pengen beli makanan Yang harganya 60 ribu Kalian harus ngitung Berapa kayu Satu dua Sepuluh ribunya aja Lo dapet lima kayu Banyak juga sih Lima kayu itu Bob Dari Melia Itu kayu kupon Untuk masukin Di bazar rakyat Bambang Jadi kalau beli makanan Di bazarnya Harus pake kayu Nah Itu guys Pantes aja Sehari omsetnya 30 juta Oke Di konten ini Dia udah naik ya Jadi 30 juta Pantes aja Sehari omsetnya 30 juta Ternyata Rabu banget Yang beli guys Sampai rela Anti 3 jam Cuma gara-gara Beli kayu viral ini Pantes aja Sehari omsetnya 30 juta Tapi rame loh guys Rame loh Ini pasar apa ya Kok gak ditampilin sih Pasarnya Gue pengen ngeliat guys Ini Next ya Gila bos Rame banget mobilnya Anjir Dateng dari Selantar Dan rela Antri 3 jam Ini sih Pasarnya apa sih Gue jadi penasaran 30 juta sehari Ternyata Rame banget Yang kecanduan Kayu viral Asli gue Rame banget nih Yang dijual Tukang bakso Kuntul ini Gaya Gara-gara kedatangan Pak Menteri Dan juga Omsetnya 30 juta per hari Sekarang Pak Reji Omset karyawan Jadi bos dia Sekarang Ini karyawannya Dan masih banyak Antri Gara-gara Kayu viral Pantes Wow Rame banget coy Siapa disini Cita-citanya Yang jual kayu Video Terakhir Guys Video terakhir Disini Udah ada Mobil Gakil Udah kok Beli mobil Aroma-aromanya Mobilnya Masih Mengkilat Dateng langsung Ke rumah Tukang bakso Kuntul Bang Ada yang tanya Bang Ini kayak yang viral gitu Bang Orang itu tanya Bang Abangnya kenapa Kayak gini Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting Dia kayak Gue miskin Jadi bebas Satu hari Katanya Omsetnya 40 juta Betul Betul Itu bang Iya bang Betul Berarti 40 juta Untuk bagi-bagi Berapa orang Guys Habis Satu Teranjang ini Bang Berapa bang Kalau habis Teranjang ini Bisa 50 Sampai 60 Bang Apa itu banyak banget Enggak sih Kan satu kayunya 2000 Ayaudah Yang lebih tau ya Gue gak tau ya Yang rame ya bang Buka jam berapa bang Kotak mulai dari jam 7 Setengah 7 Sampai jam sampai siang Bang Itu jamin abis ini bang Iya jamin bang Soalnya udah banyak kan Macem-macem Dian Bono Mak Beti Abang yang viral Jalan Basu Kuntur Iya bang Abangnya kok masih malu-malu Di depan kamera Oke Jadi ya Ini meledak Karena ya Kata dia tadi ya Bapak Sandian Dono Sama Mak Beti Jadi Meledak Pasti juga Dia sering bikin konten Pikiran kemana Waktu beli kayu Wahah Curraf waro Rosdy Ini gak tau nih Gue juga awal Dih mikir kayak gitu Ini Gak ada apa dah Orang-orang Beli-beli kayu Viral-viral Kayak gini Kagak jelas Sampai dia bisa Menghasilin omset 40 juta Kan Petanya gimana gitu Gue nyari duit Susah-susah Kerja keras Dituker sama kayu Ternyata enggak Kayu itu adalah Tuker mata uang Jadi anda mau kesana Terus Ya Itulah mata uangnya Kayu Biar unik lah ya Tempatnya Tapi gue penasaran guys Tolong dong yang tau komen Misalnya kalau gue beli kayu Banyak nih disitu Terus Nggak abis kayunya Kayak gimana guys Tuh Apalagi rumah gue jauh kan Ya berarti Bisa dituker gak sih Jadi uang guys Harusnya bisa ya Harusnya Tapi gue gak tau Coba yang tau Ataupun udah pernah Kalian bisa komen di bawah Bertahan berapa bulan ya Gila ini komennya Negatif semua ya Apa-apa sih Yosa Mau berapa bulan juga ya Sebulan dua bulan So Apa-apa Sehari 50 juta Siapa yang mau ngasis sih Anda Kali aja 5 kali 3 aja Udah Ya Anda bisa menghasilkan Sat Sehari 50 juta 150 juta Eh Enggak ya Itu Satu Eh Iya 31 miliar 500 Enggak tau lah Gue ngelak pinter matematika Kata dokter Gue gak boleh banyak mikir guys Gue banyak beban guys Ini ada Nah inilah Kenapa Kayu-kayu ini viral ya Ini ya Karena Sebagai nilai mata uang Udah Gue gak boleh mikir lagi Kata dokter Nanti gue pengen sun guys Oke Ya So Gue videonya Cukupin sini aja Untuk membahas konten Kayu viral Untuk Konten siapa lagi Kita reaction bareng-bareng Atau kita tonton bareng-bareng Ayo Yang seneng lah video ini Jangan lupa klik tombol like Dan Bantu gue cari tag Atau Konten apa yang harus gue reaction Comment di bawah ya Nanti kalau gue baca Gue 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 Reaction Oke guys Sampai ketemu di next video Kalau gue misalnya ada sesalah Kata So gue minta maaf guys Gue juga manusia Yang tidak lupa dengan kata-kata salah Dan Misalnya kalau ada kata-kata baiknya Silahkan diambil kata-kata baiknya Buang kata-kata buruk gue Dan Jangan lupa selalu support gue dengan tombol subscribe Sampai ketemu di video Ya muncul di EVP gue Atau video viral Selanjutnya di channel ini Jadi silahkan aktifin notifikasinya Agar kalian tahu video viral apa aja Karena gue bakal upload setiap hari di channel ini Let's go Bye bye